Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu kembali di mata kuliah infrastruktur keairan Kita masih berbicara masalah bendungan Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas masalah seapage Jadi sebenarnya kita sudah membahas seapage ini di pertemuan sebelumnya Tapi untuk pertemuan kali ini, di materi kali ini Ini adalah lebih ke simulasi seapage Bagaimana kita menentukan bentuk dari rembesan yang terjadi di turun bendungan Untuk desainnya sebenarnya kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya Jadi kita akan skip beberapa slides Ini rumus kerja yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya Mengenai dimensi tubuh bendungan Ini juga sudah Nah, kemudian kita akan mengalami seapage menggunakan SIP2D Jadi ini suatu software, otomat simulasi Adanya rembesan di suatu bendungan Jadi yang pertama kita harus memilih edit unit command Kemudian mengubah unit lengthnya ke feed Kemudian timnya ke year Meshnya ke slug Dan kemudian baru kita menekan ok Jadi sebenarnya yang akan saya presentasikan kali ini Adalah cara untuk membuat suatu seapage Di SIP2D itu Jadi kemudian kita harus mengklik switch to the map module Jadi ini yang harus kita klik Bagian sini Kemudian in the data tree Right click on the map data folder And select the new conceptual module command From the pop up menu Jadi ini Yang kita klik Kemudian change the name to confine Jadi sebenarnya ini bebas namanya Tapi kita mungkin bisa menulis confine untuk latihan Kemudian change the model to SIP2D Kemudian klik ok Kemudian in the data tree Right click on the confine conceptual model And select the new coverage command From the pop up menu Jadi new coverage ini Turn on the following properties Refinement Kemudian klik ok Nah selanjutnya kita memiliki soal ini Jadi ini soal yang akan kita bahas Mengenai SIP2D-nya Flowline-nya Rambisannya seperti apa Nah untuk membuatnya Kita harus membuat koordinat Agar dimensinya itu sama dengan dimensi desain kita Jadi sebenarnya mudah saja Mulai dari 0,0 sampai Titik-titiknya Jadi misalnya tingginya 32 feet Kemudian 0,0 sampai 32 Dan seterusnya Jadi ini yang harus kita ketahui koordinatnya masing-masing Cara membuat poinnya adalah Select the create point tool Bagian yang bentuknya seperti ini From the tool palette Click anywhere on the graphics window To create a point Then edit the koordinat using the edit fields At the top of the GMS window Change the X value to 0,0 And the Y value to 0,0 Jadi ini beberapa koordinat yang bisa kita jadikan bantuan Untuk membuat titik-titik koordinatnya Create another point by clicking on the graphics window And change the X and Y coordinates to 150 ini Dan 32 respectively 150 kemudian 32 Now select the frame macro Click bagian ini And now create points in the following location Using the steps as before The same steps as before Jadi ini yang perlu di klik Nah kemudian kita akan mendapatkan poin-poinnya seperti ini Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini Jadi frame macro tadi Bagian sini sebenarnya Kemudian poinnya akan menjadi seperti ini Setelah di klik Nah kemudian untuk menghubungkan antar titik ini Select the create art tool Jadi bagian sini, bagian ini Dipilih Click on the existing point to create art Between the points around the perimeter of the model Start by clicking on point A Diklik as shown in feature Feature ini Then B and so on to the point F Jadi A, B, C, D, E, F Kemudian double click on point A untuk menyelesaikan Kemudian pilih juga untuk yang bagian G C dan G C satu kali G dua kali Double click Set Kemudian modelnya akan bermutu seperti ini Nah kemudian kita akan memodelkan sheet pile-nya Jadi yang kita gambar tadi sheet pile-nya So use the zoom tool Zoom Zoom up on the sheet pile area shown in feature Jadi seperti ini Jadi ada suatu celah disini sebenarnya Choose the create vertex tool Jadi ini yang kita create Create point H by clicking anywhere on the arch to the right of node C Jadi klik di seberang tempat di sebelah titik C ini Node-nya untuk H With the vertex still selected, change the vertex coordinates to X 90.25 and Y 32 Using the X and Y field in the edit window With the vertex still selected, select the feature object, vertex, nodes, command Di klik bagian ini Select the select arch tools again Jadi yang bagian ini Delete the small arch between C and H by clicking and hitting the date key Jadi Garis CH ini Sebenarnya kan ada garis Sebenarnya garis ini Kemudian di klik, di delete Dan akhirnya nanti akan kosong seperti ini Kemudian select the create arch tool Create the vertical arch between G dan H Jadi C dan G sudah dihubungkan Kemudian ke G dan H Dihubungkan lagi Kemudian di double click Select the frame macro to see the entire model Seperti ini Nah kemudian bagaimana kita redistributing vertex and creating mesh Jadi Choose the select arch tools Kemudian select the edit Select all commands Select the feature objects Redistribute vertex command Select the specified spacing option Seperti ini Enter a value of 4 Jadi enter value nya 4 Select OK Kemudian select the feature object Build polygons command In the feature objects Map 2D mesh command Kemudian renumbering the mesh Kemudian yang pertama switch to the 2D mesh module Jadi modul yang ini In the data tree Right click on the 2D mesh data object And select the properties command from the pop up menu Note the max node half bandwidth Select the done button Kemudian select the display options button Yang bentuknya seperti ini Kemudian turn on node numbers Kemudian OK Kemudian kita meng-assign boundary condition Yang pertama adalah select node tool Jadi yang bagian ini perlu di klik Kemudian using the cursor and noting the cursor coordinates in the lower left corner of the screen Locate the node with the coordinates This node represents the left end of the clay blanket Jadi seperti ini bentuknya Kemudian select the shift to D Node BC command Kemudian select the head option And enter value 43 Kemudian select shift to D Node BC command lagi Head option Enter value 32 Jadi ini L433 dan 32 nya itu Kemudian OK Kemudian kita bisa merunning shift to D nya Jadi select the shift to D Run shift to D command At this point shift to D is launched in a new window Jadi running program shift to D nya Kemudian when the solution is finished Jadi shift to D nya finish Select the close button Close Select the display options button Display ini Select the shift to D tab Turn on the title and the total flow rate option And then OK Ini adalah bentuk dari flow net Rembesan yang ada di shift file Nah ini juga akan sama ketika kita ingin mendesain suatu bendungan melihat suatu Membesan si patch nya menggunakan situ D dengan cara yang sama Jadi misalnya ada dimensi seperti ini sama seperti desain sebelumnya Bedanya ini punya core Seperti itu tinggal kita menentukan semua koordinat ini Koordinat 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 Seperti itu Nah ini contohnya juga sama bagaimana cara kita mendesain suatu Seap page Analisis suatu seap page di bendungan Jadi seperti ini Step step nya Bisa dipelajari secara mandiri Sebenarnya sangat mudah Karena sudah ada panduan mengenai pembuatan Bendungan untuk shift to D Di scratch ini Dan ada referensi lain Yang ada Di beberapa referensi Jadi mulai dari setting map Create node Creating the arc Redistributing vertice Creating the polygons Assign material Constructing the mesh Renumbering the mesh Initializing the shift to this solution Specified height boundary conditions Seperti itu Baik Kita akan latihan langsung nanti di kelas Untuk sementara Akan saya akhiri Diskusi kita mengenai Bagaimana melakukan simulasi Si page Bendungan di software shift to D Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!